hai oke teman-teman kali ini kita sudah berada di dalam tutorial Adobe Photoshop ya pada kesempatan kali ini kita kembali ke konten edit foto ya di sini kita akan coba berganti background di luar negeri tepatnya kita akan berganti background di Tokyo Jepang ya tentunya suasana malam hari ya di perkotaan Jepang contohnya seperti ini ini adalah bahan mentahnya nanti saya kasih link di deskripsi untuk kalian download secara gratis nah disini ada nuansa kayak toko-toko gitu dan papan-papan sponsor gitu lah dikatakan seperti itu ya dan suasana orang di Jepang juga ya dan ini foto saya konsepnya selfie berada di dalam ruangan sebenarnya harusnya di luar ruangan tapi karena saya coba coba mengikuti pencahayaan ada di dalam sini aja biar kelihatan hampir sama gitu ya pokoknya hampir sama lah konsepnya seperti itu oke kita langsung saja eksekusi berapa pertama kita akan seleksi bagian objek orangnya nah apa lagi kalian apabila punya foto ya tidak selfie tapi juga bisa ya untuk gua berfoto disini ya Nah apabila kalian menggunakan kamera atau triport ya atau bantuan dari orang lain untuk motoin kalian ya bisa ya kalau ini aku cuma foto selfie aja ya bro oke gimana caranya kita langsung eksekusi ya bro pertama-tama kita akan seleksi dulu kita akan menggunakan quick selection tool ya jadi tombol shortcutnya adalah huruf W di keyboard kalian gunakan yang plus untuk opsi yang lain juga ada seperti pen tool lasuto ya untuk menyeleksinya tapi aku menggunakan quick selection tool aja karena udah terbiasa nah seperti ini apabila udah selesai kita langsung ke move tool potong dan kita drag potong ke background yang udah kita siapkan tadi nah seperti ini BEM ya jangan lupa di bagian layar satu ini kita double klik saja pada mau sekalian ganti ini namanya menjadi ini adalah layar yang bakal kita edit ya atau objeknya ya bro kita kontrol T akan muncul border seperti ini kita ayatnya sambil scroll mouse yang teman zoom out dulu nah ini di bagian sudutnya terpojokannya kalian tahan shift ya biar tidak melar seperti ini kecilin aja Oke kita enter dulu kita zoom in lagi sesuaikan biar objeknya lebih perspektif ya nah kira-kira Oke cukup kayaknya segini aja nah apabila udah seperti ini ya bro waktunya kita zoom in dulu nah disini kita akan coba rapikan bagian pinggir-pinggirnya atau kita hapus ya menggunakan erasertu ya bro jadi tombol shortcutnya ini adalah huruf edi keyboard kalian seperti ini ini terlalu besar brush-nya perkecil lanjut brush-nya menggunakan buka kurung seperti ini kita klik kanan hardness-nya sekitar 5% opacity-nya 100% kita mulai menghapus ya bro seperti ini Oke nah seperti ini bagian yang agak putih-putihnya ini kita coba hapus sedikit demi sedikit ya bro Oke jadi video ini akan saya cepatin ya biar menghemat waktu nah apabila udah selesai menghapus tadi ya bro nah kita coba sedikit rapikan lagi ya nah ini ada bekas noda sedikit Oke kita coba rapikan nah oke apabila udah selesai seperti ini menghapusnya waktunya kita akan coba crop dulu ya bro kita ke-move dulu kita crop bagian bawahnya kita crop juga bagian sampingnya ya biar enggak ada ruang space kosongnya kita klik cd keyboard kalian crop aja biar fokus ke objek orangnya ya bro seperti ini crop bagian ininya samping kiri-kanannya nah menyelesaikan objek Oke seperti ini kita enter ah dan bagian atasnya juga terlalu panjang atau terlalu lebar kita turunin kan seperti ini kita crop nah seperti ini kita enter saja Oke kita langsung ke-move tool oke nah apabila udah seperti ini waktunya kita akan menyesuaikan pewarnaan aja lagi ya bro oke nah gimana cara menyesuaikan ini pewarna kita langsung saja eksekusi ya bro pertama-tama kita langsung ke background jangan diseleksi kita langsung ke adjustment layer pergi ke bagian brightness and contrast nah naikkan aja bagian brightnessnya agar diterangin sedikit kontrasnya diturunin kita tutup kita pergi ke layar edit di sini kita akan coba seleksi dulu bagian layar saya caranya seperti ini kita klik control klik sekal di layar tamen akan muncul garis-garis foto seperti ini kita langsung ke adjustment layer pergi ke bagian color balance ya tambahkan warna kuning tambahkan warna eh maksudnya warna merah ya ini warna kuning Oke cukup kita coba campur aduk Oke kita ke adjustment layer lagi color balance tanpa seleksi objek warnanya dirubah seperti ini Oke kita tutup nah agak kuning-kuningan ya bro kita pergi ke layar edit lagi kita klik control klik penembuskan di layar tamen yang kita langsung aja semilal layar pergi ke bagian brightness and contrast sedikit Oke ini terangin aja sedikit aja setelah banyak seperti ini Oke kita tutup pergi ke bagian brightness and contrast yang ini double klik sejabat mau sekalian naikkan sedikit nah oke cukup kita tutup kayaknya color balance nya terlalu banyak warna kuning ya bro nah yang ini kita coba kurangin aja terlalu banyak warna kuningnya Oke kita coba campur aduk sedikit ke warna biru nah kayaknya udah kalem warnanya seperti ini kita tutup saja nah apabila udah seperti ini waktunya kita akan coba memberikan apa ya efek lagi bro nah efeknya di bagian rambutnya caranya gimana biar agak sedikit nyatu dengan backgroundnya gimana caranya caranya seperti ini kita pergi ke layar ini tahan shift kita kontrol eh ya jadikan satu layar seperti ini atau satu gambar jadi di expert maksudnya ya waktunya kita akan coba menghapus sedikit tipis-tipis aja ya kita klik n keyboard kalian seperti ini perbesarkan saja berhasil menggunakan tutup kurung ya seperti ini kita klik kanan hardnya yang soft aja ya sekitar lima persen opasitinya kita coba turunin sekitar 16 persen seperti ini hapus di bagian rambutnya sedikit aja satu ini terlalu banyak 16 persen terlalu banyak ternyata sekitar delapan persen Oke seperti ini nah tipis-tipis aja oke nah dilihat dari jerak jauh seperti ini nah kurangin lagi opasitinya sekitar 7 persen Oke sipnya warna habis seperti itu nah kita langsung ke move tool aja ya bro apabila udah seperti ini kita akan coba memberikan efek lagi ya bro di bagian pinggir-pinggirnya agak sedikit terang gitu ya atau terpantul cahaya dari ya anggap aja ini cahaya pecahaya dari papan sponsor ini ya bagaimana caranya kita pergi ke sini dulu ke bagian layer edit kita klik kontrol klik pada masukkan di layer thumbnail kita suka aja selain layer ke bagian brightness and contrast naikkan nah turunin bagian ininya Oke cukup kita tutup nah ini malah terkena objek semuanya ya gimana caranya kita itu pengennya di bagian area rambut dan pinggir-pinggirnya aja yang terkena agak sedikit karena pantul cahaya ya ajarnya kita hapus aja ya baru seperti ini kita klik ed keyboard kalian di bagian area yang ingin dihilangkan ya bagian pencahayaannya seperti di bagian area wajah terlalu over banget ya nah opacity yang jangan lupa di fullkan lagi jadi 100% seperti ini nah rambut Oke di bagian ini juga udah sip nah disininya aja oke nah kalau dilihat dari jerak jauh seperti ini ya kita lihat dulu ya before nah dan after before and after kurang lebih seperti itu udah melihat kelihatan mencoloknya bro kita ke muftulas aja nah apabila udah seperti ini kita akan mencoba menyesuaikan lagi ya ton warnanya ya kayaknya agak kebiru-biruan campur sedikit ya enak nih delete-nya kita langsung ke adjustment layer color balance nya cyan tambahkan cyan nah agak kebiru-biruan blue ah kayaknya asik nih kurang lebih seperti ini aja campur eh majenta nah cakep kurang lebih seperti ini aja bro kita tutup saja ya bro dan BOOM sepertilah bro hasil editing kita hari ini bro itu ganti background dengan mudahnya ke Jepang atau di Tokyo ya bro ini cocok sekali buat foto berdua barang pasangan ya bro oke mungkin tutorial kalian cukup sampai disini saja dan terima kasih banyak kalau menonton video ini semoga bermanfaat bagi kita semua ya bro seperti biasa sebelum meninggalkan video ini jangan lupa like comment and subscribe dulu channel ini biar berkembang untuk depannya dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video baru gua ya saya Ahmad rezeki pamit untuk diri see you next time sampai jumpa di video selanjutnya